Oke, saya ada pertanyaan buat Anda. Kalau Anda bisa jawab, I'll give you something. Dan something itu, tentu something yang worth it untuk Anda bawa pulak buat keluarga Anda. Gimana? Ada tiga jenis pertanyaan. Dan Anda akan diadu dengan yang lain juga. Jadi kalian juga ada kesempatan mengenangkan. Cuma satu hadiahnya. Tapi hadiahnya lumayan worth it. Buat keluarga Anda. Oke? Baiklah, hari ini saya akan bikin aktivitas bahwa ini sudah selesai training. Jadi ini adalah di luar training. I want to bikin quiz. Tapi quiz soal knowledge. Dan karena Anda kerja di perhotelan. Jadi ada yang namanya adalah pertanyaan soal leadership. Dan pertanyaan soal personal hygiene. Dan pertanyaan soal nama pejabat. Dan juga terakhir adalah pertanyaan soal perilaku yang misalnya belum membuat Anda produktif. Apa yaitu caranya untuk bikin perilaku itu gak menggerogoti karir Anda? Anda harus kasih tahu. Cuma kayak statement aja. Kalau Anda dapetin skor paling tinggi. Yes, maka Anda akan bisa bawa pulang ini. Cuma buat satu orang. Oke, ini bukan keadaan luar saya. Ini di 2020. Ini baru. Oke, oke. Oke, so. Oke. Hasselnut Krim Criss Mouth Chocolate Woffer. Siap? Iya, siap. Baiklah, oke. Saya taruh di sini dulu ya. Oke, so. Boleh jelaskan namanya siapa? Nama saya, Ivan. Ivan, ya. Oke, kerja di perhotelan. Perhotelan. Semuanya kerja di perhotelan ya? Ya. Baiklah, so. Baiklah, untuk pertama-tama mulai dari Ivan dulu ya. Saya akan mulai dengan personal hygiene aja dulu. Jawabannya cuma benar atau salah? Oke. Siap? Siap. Baiklah. Bersih, belum tentu hygiene. Benar atau salah? Salah. Oke. Salah ya. Kita maju berikutnya. Namanya siapa? Jackie. Jackie. Bersih, belum tentu hygiene. Salah. Oke, terima kasih. Kok kalian seperti kagak sudah tahu ya? Oke, mari kita tanyakan. Ferry, bersih, belum tentu hygiene. Salah. Oke. Oke. Apa? Apa yang? Bersih, belum tentu hygiene. Benar atau salah? Benar. Oke. Sylvia, bersih, belum tentu hygiene. Benar. Benar. Oke. So, tadi saya lupa. Kalau ada yang sudah menjawab dengan benar, saya harus stop. Dan tadi, apa yang? Jawabannya sebenarnya adalah benar. Iya. Bersih itu belum tentu hygiene. Kalau ada misalnya, disini tangannya kotor, terus kotor, kelihatan kotornya, terus Anda cuci tangan, terus Anda anggap bersih, memang kelihatan bersih, tapi belum tentu hygiene. Kalau hygiene, setelah kotor tangan, Anda cuci dengan benar, dan habis itu Anda pakai sabun yang tepat, habis itu Anda bersihkan dengan benar, habis itu Anda keringkan dengan benar, baru itu yang namanya bersih dan hygiene. Jawabannya berarti, bersih, belum tentu hygiene. Jawabannya benar. Jadi, Anda punya 10 poin. Baiklah, oke. Terus ya. Baik. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah soal nama pejabat. Oke? Siap? Benar atau salah. Baiklah. Benar atau salah. Oke. Tolong sebutkan spellingnya. Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Spelling. N-A-D-I-E-M-M-A-K-A-R-I-M. Jadi, jadi Nadiem Makarim. Oke. Benar. Oke. Kita tahu. Baiklah. Jadi, berarti Anda mendapatkan 10 poin. Ben mendapatkan 10 poin. Yes? Maaf, yang lain bisa mengejar ya. Masih ada lagi. Siap? Siap. Oke. Sekarang masuk ke perilaku. Bahwa Anda sebutkan perilaku Anda yang, misalnya, ya saya dulu tuh masih kayak nanti aja, nanti aja, selalu menunda-nunda. Dan, abis itu, Anda akan jelaskan, Anda kira-kira berharap perilaku yang tadi kayak gimana, terus gantinya perilaku produktif apa. Tapi, Anda harus jujur. Karena cuma Anda yang tahu perilaku yang nggak produktif apa, terus Anda mau ganti apa. Oke? Right? Boleh saya mulai dari sini ya? Baik. So, silahkan boleh mendekat. Silahkan ya, Dian, tolong sebutkan jujur ya, perilaku yang belum beneficial untuk meningkatkan karya Anda apa? Dan, abis itu, kira-kira apa ekspektasi perilaku yang beneficial untuk meningkatkan karya Anda? Jujur. Kalau perilaku yang belum beneficial itu, masih kurang detail. Kurang detail. Kurang detail. Apa harapan? Harapannya, melalui banyak training-training, melalui banyak coaching, kita bisa lebih detail lagi. Oke, jadi melalui learning dan mungkin coaching orang lain, sekaligus coaching diri sendiri, sehingga kita mempelajar lebih detail lagi. Ya. Oke, very good. Boleh. Silahkan, kira-kira silahkan, Al-Fella. Ya, kalau dari saya, saya orangnya penglupa. Oke. Apa harapan perilaku ke depan? Harapannya, saya tentunya terus didorong untuk boleh memprioritaskan sesuatu yang sangat penting, dan itu saya take note, sehingga itu bisa dipelajari terus-menerus dan tidak akan lupa lagi. Oke, very good. Kalau Silvia? Kalau saya, apalagi di Departemen masih kurang detail, dan juga masih kadang-kadang agak menurun di situasi biasa ngecek kamar, atau apa. Jadi, harapan saya dengan belajar training, saya bisa lebih detail lagi, lebih maju lagi dalam hal pekerjaan itu, jadi bisa membangun, membangkitkan Departemen maupun hotel kita. Very good. Kalau apa, kira-kira apa? Kalau saya, itu saya orangnya kurang percaya diri sebenarnya. Mungkin enggak dari semua hal ya, beberapa hal aja ya? Iya, betul. Tapi saya coba melihat sisi positif dari kekurangan saya. Jadi, karena saya kurang percaya diri, segala sesuatu saya harus persiapkan sebelumnya. Oke. Yaitu soal leadership. Terima kasih. Silahkan kira-kira Jack. Oke, kalau dari saya, saya sering menunda waktu. Oke, menunda-nunda ya? Procrastinating. Yang sebenarnya sudah bisa dilakukan sekarang, tetapi dilakukan sejak satu jam kemudian. Oke. Jadi, untuk ke depannya, mungkin dengan training dan juga preparation. Jadi, mempersiapkan sebelumnya. Betul. Supaya enggak menunda-nunda ya? Iya. Terima kasih. Terakhir, kira-kira Ivan? Ya, kalau saya, kekurangan saya itu, saya orangnya suka buru-buru. Segala sesuatu saya lakukan dengan cepat. Dan akhirnya itu dampak negatifnya itu biasanya suka ceroboh. Kadang-kadang ceroboh. Jadi, harapannya ke depan kalau bisa. Saya lagi melatih diri ini untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih tenang, dengan lebih sabar begitu. Biar enggak, biar enggak ceroboh. Betul. Baiklah, semua dapat poin 10. Baiklah, oke. Masih belum kelar. Dan berikut ini, jangan khawatir yang lain, Anda sudah 20, Anda sudah 20, dan yang lain kan 10. Jangan khawatir. Nah, ini adalah penentuan. Oke. Anda bisa menang. Skornya adalah, ke depan, skornya adalah 30. Dan ini adalah terakhir. Dan ini enggak, enggak, enggak gampang. Tapi perlu kreativitas. Ayo, ready? Jadi, saya mau mulai dengan siapapun. Itu nanti ada aturannya. Aturannya apa? Saya akan memberikan 4 kata. Kalau dan itu enggak masuk. Maksudnya, including lah. Empat kata inti. Dan Anda akan ramu. Saya kasih kesempatan Anda waktunya cuma 10 detik. Maksudnya, saya kasih waktu cukup lah. Tapi, saya akan langsung tanya. Terus, saya akan hitung. Waktunya minimal, ketika saya sudah tanya, minimal 10 detik. Yes? Siapa yang paling mendekati kata yang saya sudah tulis di sini? Oke. Yang paling mendekati. Maka, Anda akan mendapatkan potensi skor yang paling tinggi, yaitu 30. Siapa yang lebih menjauh, apalagi 4 kata itu ada yang hilang. Maka, Anda akan semakin kecil skornya. Bisa tambahkan kata. Bisa. Yang penting 4 kata itu ada dalam kalimat. Betul. Jadi, satu kata itu sebenarnya itu sangat-sangat penting. Yes? Tapi, setelah disusun, tetap logical. Oke? Oke. Baiklah. Saya kasih lihat dulu 4 kata tersebut ya. Iya. Saya mau kasih lihat. Saya mau kasih lihat 4 kata dulu. Kamera, boleh ke sebelah sini. Jadi, ini dia 4 katanya. Alright. Saya nggak akan ngomong. Saya cuma ngasih lihat. Maka, Anda harus melihat betul-betul. Oke? Ini 4 kata ya. Nanti abis itu Anda bikin kalimat ya. Harus logical. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Jadi, saya akan mulai dari sebelah sini dulu. Tadi sudah dari sini ya. Baiklah. Sebentar. Saya harus... Sorry. Supaya Anda nggak mau lihat gitu. Oke. Alright. So, let's continue. 20 poin, 20 poin. 10, 10, 10, 10. Betul? Tadi ya? Right? Ok. So, silahkan. Bikin kalimat. Pengetahuan dan keterampilan bisa mendatangkan uang dan karir terhadap pekerjaan kita Oke, pengetahuan dan keterampilan bisa mendatangkan uang dan karir Betul, jadi dia bisa mendatangkan uang dan karir Oke, very good So, saya boleh minta bolkan, boleh Berarti, I will give the point yaitu buat yang pertama-tama ya, yaitu Adrian ya Oke, silakan, Fela Dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki Kita bisa mengimplementasikan dalam pekerjaan kita Sehingga kita boleh mendapatkan karya yang lebih baik Dan tentunya mendapatkan uang dari hasil kita Oke, baik Fela Good Saya betul-betul berusaha untuk seideal mungkin Dan ada hubungan dengan urutan yang ada di sini Oke, Anda kalau boleh ingat yang Anda ucapin ya Karena lagian juga terekam di sini kok Jadi nggak akan bohong gitu Silakan Saya harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan Agar supaya saya bisa mendapatkan karir Dan dari situ saya bisa mendapatkan uang Oke Sofia Silakan Apa? Untuk mendapatkan karir yang baik Anda harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki Apabila karir Anda sudah sukses Uang akan secara otomatis mengikuti Anda Oke Baik Ferry Dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki Walaupun kita berada di tempat Di perusahaan manapun Kita bisa menengsirkan uang dan karir yang lebih tinggi Saya ingin meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan saya Untuk karir dan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak Oke Very good Jeff Terakhir Membangun dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Akan membangun karir kita Membangun karir kita akan menambah uang Oke Baiklah So Ivan Oke The verdict Oke Hasil terakhir Oke Saya mau kasih lihat dulu ya Jawaban yang paling tepat ideal adalah Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Sehingga karir Anda meningkat dan uang adalah hasilnya Dalam hatian Dalam hatian pengetahuan dulu Keterampilan berikutnya Karir berikutnya Dan uang Dan saya mau kasih tahu Orang yang dapat skor paling tinggi ada beberapa Oke Yang dapat skor Paling tinggi Adalah Tentu saja Vela 30 poin Total berapa? 40 40 Silvia 30 poin Total berapa? 40 30 total poin? kalian berdua boleh disini boleh kalian di depan disini boleh disini lagi jangan dapet instagram kesana dikit jadi karena pertanyaannya habis saya akan bikin pertanyaan baru soal perhotelan oke rebutan dan rebutan siap? atau soal umum aja mau gak? umum ya oke baiklah rebutnya bagaimana? langsung jawab oke siap? sebentar baik sebutkan siapa profil profil maksudnya nama orang yang ada di lembaran 20 ribu aduh kehajar dewantara apa? kehajar dewantara saya double cek dulu ya biar saya gak bohong yang ada di 20 ribu ya kehajar dewantara oto iskandar di mata oke baik satu lagi jadi ini terakhir ya gak dikurangin kok poin oke sebutkan kira-kira profil atau biasanya itu adalah hero ya atau pahlawan ya yang ada di uang lembaran 50 ribu angkat tangan yang mau jawab WR Supratman apa? WR Supratman karena gak yakin angkat tangan salah juga gak dikurangin kok tapi apa? dia jago dia mari kita lihat WR Supratman mari kita lihat yaitu Insinyur Haji Juanda alright gak ada ya oke terakhir soal teknologi aplikasi oke sebutkan aplikasi aplikasi yang bergerak di bidang tentu online ya tolong sebutkan aplikasi online yang dalam artian adalah aplikasi-aplikasi dalam yang bergerak di bidang yaitu untuk shopping online transportasi online dan yang ada di internet itu bukan sosial media ya oke silahkan mulai grab gojek uber terserah Lesada Shopee habis berapa berapa tadi enam oke gak boleh lama-lama ya oke kamu sudah siap jadi mulai Shopee lasada sell stock grab gojek Oke Yuvie Sama Apa terakhir yang kamu bilang? Yuvie itu apa? Sama Aduh, Aduh Berarti, siapa yang Siapa yang paling tinggi? Yuvie 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 Oke Jadi Ini adalah Anda sendiri Ini untuk kamu Oke, jadi bagaimana rasanya? Enggit Enggit? Enggit Oke, jujur Selanjutnya saya akan datang ke beberapa tempat Dan mungkin HDI-nya akan lebih tinggi lagi Siap-siap ya Oke, tempat tangan, terima kasih Terima kasih Oke, sekali lagi saya mau bertanya Boleh gak saya masukkan ke Youtube? Boleh Hei Jadi kan seru ya Bikin orang tentang edukasi ya Ya Oke, siap-siap Nanti di Foto berikutnya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih